Halo, selamat datang kembali di channel AM Volleyboard Kali ini saya akan membahas bagaimana pentingnya transisi dalam permainan bola volley Atau dari posisi bertahan ke posisi menyerang Atau dari posisi blok ke posisi awalan spek dan ke spike Banyak pemain mental camp yang mengabaikan teknik ini Akibatnya apa? Sehariannya bola yang menjadi serangan dan poin bagi kita Hanya menjadi bola-bola yang gampang diantisipasi oleh lawan Kita bisa contoh pemain-pemain terutama di pemain internasional Banyak yang memperhatikan teknik ini sehingga bisa menjadi serangan yang efektif Ada dua teknik transisi untuk spekkan outside Yang pertama transisi dengan cara mundur ke belakang Kemudian yang kedua dengan langkah first step Saya menyarankan untuk menggunakan teknik yang kedua Karena akan lebih cepat dan resiko jatuhnya lebih rendah Keuntungan lagi dengan menggunakan teknik crossover Yaitu bisa melihat arah datangnya bola Jadi bisa mengurahkan timing Anda dalam melakukan spike Ya kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan transisi untuk pemain-pemain outside Untuk pemain quicker nanti di next tutorial Yang pertama yaitu saat diawali saat posisi block Kemudian ternyata serangan lawan mudah diantisipasi oleh tim kita Jadi kita harus segera mundur ke belakang Jangan sampai Anda cuma berdiri di sini Yang pertama setelah memakan block Badan Anda terbuka atau membuka ke arah lapangan Supaya bisa melihat arah datangnya bola Sambil kaki kanan melangkah ke belakang Setelah itu kaki kiri disilangkan untuk mundur ke belakang Seperti ini Terus menghadap ke depan Tapi muka Anda harus terlalu menghadap arah lapangan Supaya bisa melihat bola Minimal Anda berjarak satu langkah di belakang garis serang Supaya spek Anda lebih maksimal Saya ulangi Blok Membuka Prostak Kemudian awalan Selain itu melakukan awan spek Seperti itu Kalau di posisi kanan atau posisi back gimana Sama saja Mari kita bantakan Blok Badan membuka Kali ini kaki kiri yang belakang Kaki kanan yang belakang Sehingga depan awal Seperti itu Mudah sekali kan Nah kesalahan banyak pemain Terutama pemain takam Yaitu hanya berdiri di sini Jika segera mungkin mengambil awalan ke belakang Bola yang seharusnya bisa dipukul Jadi tidak bisa menjadi serangan Jangan main Jangan main Gila Jangan main ya ya cemianlah tutorial saya kali ini tentang bagaimana pentingnya transisi dalam permenangan bola vali mulai sekarang biasakan anda melakukan transisi untuk melakukan serangan baik itu bola-bola freeball maupun second chance sehingga bisa memanfaatkan peluang serangan sekecil apapun semoga sukses semoga berhasil jangan lupa like, share, comment, subscribe channel M.Holiko salam M.Holiko terima kasih apa itu second chance? Jepang! Jepang!